Nat abis nonton film Spider-Man terbaru nih, kalian udah pernah nonton Spider-Man belum? Nat paling suka pas Spider-Man-nya itu gelantungan pake jaringnya. Spider-Man juga bisa ngelamatin orang-orangnya pake jaringnya, keren kan? Halo semuanya, ngomongin soal Spider-Man dan jaringnya ya. Kalian pernah mikir gak apa yang terjadi kalo misalkan Spider-Man tuh bener-bener nyata? Nah, daripada ngebayangin aneh-aneh tentang Spider-Man, mendingan kita ceritau soal laba-laba. Kalian udah tau banyak tentang laba-laba atau belum? Ayo kita kenalan sama laba-laba. Laba-laba adalah hewan yang terkenal di seluruh dunia. Jadi pasti kalian tau kan laba-laba? Nah laba-laba itu ternyata bukan serangga loh. Laba-laba itu masuk ke dalam kelas Aranjnida, kalo serangga masuk ke dalam kelas Insekta. Hewan lain yang termasuk Aranjnida adalah kalajengking, tungau, dan beberapa jenis kutu lainnya. Mereka yang masuk ke dalam kelas Aranjnida ini biasa tuh berkaki 8, tapi kalo serangga itu biasanya berkaki 6. Ular terkenal sama bisanya, gajah terkenal sama gadingnya, kalo laba-laba terkenal sama jaringnya. Jaring laba-laba itu udah jadi ciri khas deh, soalnya itu tuh yang ngebedain laba-laba sama hewan lain. Hal paling menarik untuk diteliti adalah kekuatan dan kemampuan jaring laba-laba. Ternyata laba-laba itu menggunakan semua energinya untuk bikin jarang laba-laba. Makanya, jaring laba-laba ini 5 kali lebih kuat dibanding sama benang serupa yang terbuat ribaja. Nah, jaring laba-laba tuh unik, sampe-sampai gak pernah berhasil ditiru sama manusia. Para peneliti juga masih nyari cara buat meniru jaring laba-laba. Tantangan untuk meniru jaring laba-laba ada banyak, mulai dari bahan yang langka sampe susunan pola jaring yang rumit. Tapi, kalo sampe bisa ditiru, kita bakal punya tali yang kekuatan tuh super. Bisa untuk tali penopang jembatan, tali super buat gelatungan di flying fox, dan tali super untuk main tarik tambang sama hulk. Kita bakal jadi spiderman dengan tali super itu. Sekarang kita jadi kenal sama laba-laba dan sama keunikannya. Kita juga jadi tau kalo laba-laba itu bukan serangga. Kita juga jadi tau jaring laba-laba yang spesial. Dan kita juga jadi tau penelitian para ahli soal jaring laba-laba. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!